Al-Fatihah Imam di dalam berakidah Kemudian kita di dalam urusan beribadah Harus ada manhajdung Maka seseorang Di jalur yang benar Setelah dia mengatakan dirinya Islam Dia harus ahli sunnah wal jamaah Dia harus berani mengatakan dirinya Ikut manhajdung Yang keempat adalah dia bermathab Dia bermathab Kalau sudah ada sekelompok orang Kita tidak bermathab Kita langsung kepada kitabullah Dan sunnah Rasulullah Dia orang paling sombong di dunia dan di akhirat Siapa yang bisa kembali Kepada Quran dan hadis di hari ini Langsung kepada Quran dan hadis Tanpa dibantu para ulama Itu kalimat Kalimat benar Tapi maksudnya Merendahkan orang lain Memangnya kalau kita ikut Imam Syafi'i Terus ke bawah Imam Nawawi Terus ke bawah Imam Nuh Hajar Imam Romli dalam berfikir Terus ke bawah Imam Bayjuri Terus ke bawah Bakar Syato' Terus sampai hari ini guru-guru fikir kita Apakah kalau mengikuti mereka Kita tidak ikuti kitab dan sunnah Inilah orang yang mengatakan Kita ikut kitab Kitabullah Kita tidak ikut ulama ini Kurang ajar Terus ikut siapa Suka ikut ulama taklid buta Oh enggak Yang taklid buta itu adalah Saya bertanya tentang hukum Saya ambil orang pinggir jalan Stop, stop, stop Pak, Pak, sini Pak Gimana hukumnya zakat Saya tidak tahu orangnya Tapi kalau sudah dia punya mimbar Punya kursi, majlis, ilmu Yang dia menyampaikan ilmu Kita tanya Ya kita bukan taklid buta Ada tandanya kok Dan begitu juga ulama Menuh hajar dengan bukunya Memerawawi dengan bukunya Semuanya Kita mengikuti mereka Itu yang mengikuti kitabullah Dan sunnah Rasulullah Makanya paling bahaya hari ini Justru slogan-slogan seperti itu Karena apa? Di balik slogan itu merendahkan Seolah kita tidak mengikuti Kita Allah sunnah Rasulullah Kan ada salah satu Kritik yang dikirim kepada Kepada kami Disabak kami waktu itu Kalau selalu menyampaikan pesan adalah Berkata Imam As-Subuki Rahimallah Ta'ala Menurut Imam As-Subuki begini Menurut Imam Nawawi begini Begini Ada dilayangkan Surat Tidak tahu Dia dengar di mana Mungkin Nyuruh nasihat Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih Saya akan taqwa kepada InsyaAllah Tolong Ini kok beragama Semacam apa Kok dikit-dikit Kuala Subuki Kuala Nawawi Memang Rasulullah Dan Allah di mana Rasulullah sama Allah Di mana Ini kan kesombongan Jadi seolah-olah Imam Subuki Tidak dengan Allah Dan Rasulnya Ini kan kesombongan mereka Justru kita menyebut Imam Subuki Amanat Itu bukan omongan saya Imam Subuki Yang mereka Akalnya jauh Lebih hebat dari akal saya Pemahaman kepada Al-Quran Jauh lebih daripada Pemahaman saya Makanya saya mengikut Imam Subuki Imam Nawawi Karena dia mengikuti Sunnah Nabi Dan Rakyat Quran Kalau saya sendiri langsung Al-Quran Tambah gak karu-karuan Ini sekolah membuat ini Orang-orang semacam ini Yang berbahaya sekali Seolah-olah kita Kitabullah Sunnah Rasulullah Kita tidak perlu Dengan berkatan ulama Nah nurijal Wahumrijal Mereka laki-laki Saya laki-laki Ini laki-laki apa pak Mau dibandingkan Ilmunya hebat mereka Khusunya hebat mereka Waroknya hebat mereka Terus ini bandingkan Hanya sekedar laki-laki saja Yang bisa menikah Banyak Bukan itu Laki-laki Maksudnya Rijal ulama Makanya Slogan yang membahayakan Hari ini adalah Yang punya tujuan halus Memangkas kepercayaan Pada ulama adalah Kita kembali Kibat kitabullah Sunnah Rasulullah Ini slogan membahayakan Akan tetapi Hendaknya kita harus Ikut tangganya Kita kembali Kepada Allah dan Rasulullah Melalui jalan para ulama Sebab saya Tidak akan bisa Langsung pada Al-Quran Yang paling cerdas Di Indonesia hari ini Tidak boleh melihat Ilmu sholat Anggap orang mu'alaf Baru masuk Islam Orang mu'alaf Baru masuk Islam Dia cerdas sekali Dan dia bisa belajar Bahasa Arab dalam waktu singkat Sebulan beres ini Kasih hadis Kutubus Sittah Sama Quran Suruh belajar sholat Bagaimana nyarinya Hakimu sholata Tidak ada rukuknya Bagaimana ini orang rukuk Buka hadis Sampai mati Belum ketemu Ikut ulama Gampang Kitabu sholat Tentang sholat Tentang sholat Arkanu sholat Furudul wuduk dulu Sarat sholat Eh nak ikut ulama Dan ulama semuanya pakai Dari Quran hadis Coba kalau kita lacak Jadi kita fikir yang tidak pakai Dalil itu kelihatannya Babu Tuharah Tentang air suci Itu bukan main-main Untuk membahas air suci panjang lebar Hadisnya ada Qurannya ada Tentang wuduk Furudul wuduk Sittatun Tidak pakai Quran Astaghfirullahaladzim Furudul wuduk Sittatun Furudul wuduk Sittatun Furudul wuduk ada enam Dari mana ini Ya gak usah disebutkan Ida kum tulis salatu 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 fasilu Wujuh aku gak usah disebutkan Orang awam Coba lah sebutkan Ida kum tulis salatu fasilu Jom wa iti kum ulama Rafiki sampai akhirnya Orang awam gak nyambung-nyambung Dibuat satu Dua Tiga Empat Dambah tertib Biar urut Enak Memang gak pakai hadis Furudul wuduk Pakai Quran Coba gak disebutkan Ini gayanya orang Astaghfirullahaladzim Ini kitab gak ada Qurannya Kitab gak ada hadisnya Ini kan suudan sama ulama Kalau setiap orang Dalam mengamalkan amal Harus punya Quran hadis Kayak gak jadi amal Coba Itu yang ngomong Dalilnya takbir Tolong sebutkan Dalilnya membaca Iftitah sebutkan Dalil membaca Fatihah sebutkan Dalil waktu rukuk Sebutkan Dalil iktidal Sebutkan Dalil dikir rukuk Sebutkan Tidak sholat sekalian Kalau gitu Tapi ulama langsung Sudah jadi Orang awam Ikut siapa? Ikut ulama Jadi waktu kita baca Subhanallah al-adhim Itu ada dalilnya Cuma gak usah menghafal Gak usah repot-repot kita Yang penting Mengamalkan Selesai Makanya slogan yang paling berbahaya Berbahaya hari ini Adalah Slogan Mengajak kita kembali kepada Kitabullah Sunnah Rasulullah Lalu Terkesan meninggalkan ulama Bahaya banget Maka kami seru kembali Semuanya Kembali kepada ulama Sebab ulama Kembalinya kepada Allah dan roh Mereka lebih tahu Jalannya Kepada Allah dan Rasulnya Daripada kita Mereka yang punya Hafalan ribuan hadis Mereka yang punya Hafalan Quran Mereka yang punya Mengerti tentang tafsir Kita ikut mereka Makanya slogan yang paling berbahaya Hari ini adalah Yang kita mengikuti Sunnah dan kitabullah Ini bahasa besar Yang dia gak Ngeh Gak nyambung Sebab pertanyaannya Gimana Saya ikut Quran dan hadis Nabi itu Gimana Tanyakan kepada dia Apakah dia menjawab Ya langsung Buka Quran Bukan Ya tanya Tanya siapa Tanya ulama Ya itulah yang saya maksud Kenapa kok Kok meributkan Kalau kita langsung Kola Subuki Kola Nawawi Sebelumnya ada Kebencian yang sudah Tertanam di hati Coba kalau kita Kola Ibn Kola Subuki Kola Nawawi Dia akan mempermasyarakan Coba kalau kita sebut Ulamanya Kola Syekh Fulan Kola Ibn Fulan Kola Ibn Diam Seolah sudah kayak Nabi Gak ngomong lagi Sudah Coba saja Ulamanya disebut Kola Ibn Fulan Kola Ibn Fulan Kola Syekh Fulan Gurunya Gak usah pakai Quran pun langsung Oh Ajib Mana Kitabullah Mana Sunnah Rasulullah Sebelumnya ada Kebencian yang Ada yang salah Di hati mereka itu Ada yang salah Di hati mereka Makanya waspadah Di hari ini Pencemparan Akidah 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 Mereka ternyata Pada akhirnya Dalam fatfanya Menyebut Kola Syekh Fulan Syekh Fulan Syekh Fulan Yaitulah mengikuti ulama Yang selama ini Disebut-sebut oleh Ulama kita Ahli Sunnah Wal Jama'at Ash'ariyah Mengikuti ulama Mengikuti ulama itu Ada istilahnya Ulama itu Biar terarah Ulama dimana sih Ulama Jepara Atau ulama Blitar Atau ulama Cerebon Ulama ini Wah Tidak seperti itu Ulama manapun Asalkan dia mengikuti Aturan Di dalam memahami Quran Hadithnya Makanya untuk Memahami Quran Hadith Nabi itu mencetuskan Hukum Ada metodologinya Ada manhajnya Nah Manhajnya apa? Ini manhaj Semua ulama yang Mengikuti manhaj Berarti Dia punya ilmu Untuk memahami Al-Quran Dia punya ilmu Memahami hadith Untuk istintaj Untuk mengeluarkan Hukum Ini ulama yang kita ikuti Gimana kalau saya ikut Manhajnya langsung Ente ini siapa? Mau ikut Manhajnya langsung Manhajnya yang tertuang Dalam ilmu Usul fiqih Dan perangkat-perangkatnya Kita tidak mengerti Bapak Usul fiqih Dan yang lainnya Tidak semuanya tahu Mau langsung pada Quran Maka Yang mengerti ulama Mengerti ilmu Pembah Ilmu istimbad Ilmu memahami Al-Quran Muhaddis Nabi Itu ulama Dengan manhaj Kita sebenarnya Harusnya ikut manhaj itu Manhaj memahami Al-Quran Cuman kalau ikut manhaj langsung Kita tidak bisa Ikut ulama Yang memahami Manhaj tersebut La ulama Yang bermanhaj Manhaj memahami Quran Hadis Ini banyak Dan diantar mereka Ada sedikit perbedaan Tapi bukan Sebuah pertentangan Maka ada Punya manhajnya Imam Malik Manhajnya Imam Hanafi Makanya Kalau kita mengikuti Rombongan ini Alur ini namanya kita Bermadhab Kalau kita mengikut guru kita Yang mengajarkan kita pada tahun ini Zaman ini Guru kita itu Ngambil dari guru sebelumnya Dan dia otak atiknya Belajarnya itu Kita fikirnya itu Kita pusul fikirnya juga itu Kemudian memahami Perangkat-perangkat Yang lainnya Untuk memahami Tafsir Ilmu tafsir Hadis Ilmu hadis Jelas gurunya Nah ini terus Dari gurunya Dari gurunya Tak tahu ketemu gurunya Siapa guru-gurunya Oh Imam Nawawi Berarti kita nyambung Dan Nawawi Iya dong ilmu kita Nyambung dengan Nawawi Setelah Nawawi ke atas lagi Terus Imam Syafi'i Oh gitu Iya Yang Maliki yang di Maroko Juga sama Dari gurunya Gurunya sampai Imam Malik Imam Malik kemana Kepada Rasul Ililah Langsung Imam Malik Kepada para sahabat Nabi Para tabi Sahabat Nabi Dan seterusnya ke atas Imam Syafi'i juga Demian ke atas Maka Kesimpulannya adalah Untuk kembali kepada Quran dan hadis Nabi Dalam hukum-hukum Maka kita Harus Bermadhab Kami ulang kalimat yang jelas Jangan terbedaya Dengan slogan Besar Tapi dia tidak faham Maknanya Kita tidak perlu Kembali ke ulama Kita perlu kembali Al-Quran dan hadis Itu kalimat Kalimat kebenaran Tapi yang diinginkan Adalah kebatilan Maksudnya apa? Ingin merendahkan Orang yang bermathab Sampai sekarang Ada pengingkaran bermathab Lalu mengatakan Bermathab adalah Bid'ah Ini sekelompok kecil Ada begitu Bermathab bid'ah Loh Kok jadi berantakan? Yang benar jadi salah Terus ente ikut siapa? Saya tidak bermathab Terus ente kembali Koran dan hadis kembali 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 siapa? Saya ikut Syekh ini Tidak faham Saya tidak mau makan nasi Tapi makan lontong Kamu ini sakit Lontong itu dari beras sama-sama Ya gitu dia tidak mau disebut bermadhab tapi saya itibak apa bedanya madhab dengan itibak dia membuat pemilahan sekarang ini beda, itibak, ini bermadhab ini itibak, kalau saya itibak ente bermadhab ente sesat setelah diajak diskusi, ya sama kurang lebih itibak dengan bermadhab kalau itibak itu saya mengetahui dalilnya dalil apa yang kau ketahui tentang Al-Quran orang awam di pasar punya dalil di saat berbicara tentang sholat dan sebagainya dalil tidak bisa, tidak faham bahkan bisa dibohongi dalilnya dikit-dikit tanya dalil dibohongi, yang penting bahasa Arab orang awam oh betul, kalau Rasulullah, eh bohong ustaznya Masya Allah, Masya Allah, tidak mengerti masa berdalil itu apa dalilnya, wah karena ini kau jebak sama dalil, kalau Rasulullah pakai bahasa Arab yang penting padahal bahasa Arabnya artinya juga ngacau mungkin, atau hadis yang lainnya diartain beda, ini yang banyak hadisnya benar Rasulullah kalau Rasulullah kata maksudnya beginilah dia yang memalsu Rasulullah pakai dalil, 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 dalil ulama kita pakai dalil semuanya ini harus di fahamkan kepada umat tentang ini ada orang mengingkat itibak kalau taklit itu kan buta nggak ada orang taklit buta, nggak sah orang taklit kok buta ya itu tadi kalau kita taklitnya tidak buta saya mengikut Ibn Hajar Al-Hitami dalam bukunya yang telah meracek ilmu Fekih dengan rapi, dengan jelas kalau saya di dalam urusan Fekih kemudian mengikut orang yang nggak kenal hanya dia menyenangkan jual buku namanya siapa yang nggak tahu ya itu buta saya atau tiba-tiba saya punya permasalahan enam masalah Fekih kalau saya orang yang berfikir saya akan bertanya Fekih kepada Ustadz yang ngerti ilmu Fekih katanya saya taklit buta ya Pak cari aja orang ini Pak 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 turun-turun orang naik sepeda motor berhenti-berhenti Pak nggak kenal dia Pak Pak dari mana? dari seberang mau kemana? mau jualan di situ oh ya Pak ini Pak gimana Pak hukumnya? ini taklit buta saya gila orang belum tahu dia alim kalau kita tanya mungkin sekali orang di pasar alim tapi ini kita nggak tahu taklit buta sekarang coba apakah ada yang taklit buta di antara penuntut ilmu? ya enggak dia belajar di setelah tempat karena yakin ada gurunya gurunya punya guru gurunya punya guru dan seterusnya bukan taklit buta ya itu itiba sama nggak ada beda mencoba kalau itiba mengetahui dalilnya dalil apa yang diketahui oleh orang awam? orang awam mengerti dalil orang awam? berbahasa Arab tidak mengerti kalau orang awam ditanya bagaimana hukumnya zakat? begini-begini nggak usah pakai dalilnya lakukan ibu penghasilannya berapa? tokonya bagaimana? berapa sudah sampai ini? belum begini? nggak usah dikasih dalil pun dia nggak nyambung dia ngamalkan yang penting ini ada benalu-benalu di akhir zaman ini kelompok ini mulai dari memerangi asyariyah kemudian merangi madhab ini satu paket manusianya dan dia memang penfitnah ini yang memerangi asyariyah juga yang memerangi bermadhab mereka nggak mau bermadhab membuat madhab sendiri kalau nggak ikut mereka nggak sah kan aneh anti madhab tapi membuat madhab judulnya tidak diberi judul madhab wah ini kan aneh betul sedang jiplak tapi tidak mau mengaku ini repot manusia semacam ini Anda usah mencari-cari Anda harus waspada saja ini masalah akidah dan harus serius masalah akidah kalau orang yang berbeda dengan madhab syafi'i maliki hambali tapi mereka tapi mereka kok tidak bertentangan tidak bermusuhan dan mereka punya cara ya nggak ada masalah mungkin ada mujtahid yang muncul di mana repotnya mereka itu belarang kita ikut madhab ini loh maka kalau ikut ikut pendapatnya saja tidak usah taklit ini kan aneh banget makanya di dintas yang keempat kita harus berani mengatakan bermadhab hari ini tahun ini saat ini zaman ini kalau tidak bermadhab lalu mujtahid dong kalau nggak bermadhab ikut siapa madhab boleh pindah dari maliki ke hambali hambali ke nafi nafi syafi'i boleh kalau memang kita mampu dan bisa tapi yang jelas kita harus bermadhab kalau tidak bermadhab tidak bisa nggak bisa kenal Allah nggak bisa kenal agama ikut siapa kalau gitu ini sebab permasalahannya ternyata adalah bermadhab menurut kita menurut mereka bukan bermadhab menurut mereka adalah harus itibak setelah mereka menganggap itibak itu yang benar lalu membuang bermadhab padahal waktu mereka mencetuskan kalimat itibak ya isinya sama dengan bermadhab menurut kita nggak nggak beda apa bedanya coba cari orang awam sama orang awam kalau sama orang ngerti sama orang ngerti ini ustad yang bermadhab syafi'i dudukkan sama ustad yang nggak mau bermadhab sama ditanya apa dalilnya ngerti kok dia kalau Rasulullah kata kalau kata-kata tapi mereka masih mengatakan bermadhab kok bahkan sebesar imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala mereka bermadhab sebesar imam Subuki yang dikatakan kenapa kau nggak mengakui citaat saja nggak ikhtiruman saya bermadhab Subuki bermadhab Suyuti bermadhab waktu mengatakan Suyuti menganggap mujtahid mujtahid dahil mathab bukan mengatakan mujtahid botlak tidak saya mujtahid dahil mathab ikut bermadhab orang-orang besar laka ustad dibanding ustad ustad ngeri tahil kita hafal hadis beberapa hadis lumayan ada lah tapi tidak langsung saya mengatakan saya tidak bermadhab nah ini standarnya beda ini sudah hafal ratusan hadis ustad ini mungkin ribuan tapi masih dia mengatakan aku tidak mujtahid aku bermadhab tapi bagi sebagian ini punya hafal dua hadis saja sudah kita sudah tidak tidak boleh taklit kita harus ikhtihat kalau tidak kita ikhtibat nah ini standar namanya saja dibedain padahal isinya juga sama baik jadi satu paket yang memusuhi asyairah dan maturidyah kelompok ini juga yang musuhi bermadhab rata-rata ini satu paket memang kelihatannya dari awal permusuhan sampai kebelakang pun musuhi jadi cari kejelekannya yang tidak pernah ketemu-ketemu akan memfitnah baik setelah kita bermadhab harus madhab Hanafi Maliki sesuai urutannya Syafi'i Hanbali Hanafi tidak sambung dengan Imam Malik tapi karena beda beda masa Imam Malik gurunya Syafi'i tapi manhajah benar semuanya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bermadhab selesai ini urusan bermadhab jadi harus bermadhab apa madhabmu Syafi'i madhabmu Hanafi Hanbali Maliki tidak usah raku dengan itu semuanya orang besar Al-Syafi'i mengatakan dia Syafi'i Al-Maliki Al-Hanafi kebanggaan tapi hari ini sudah mulai raku orang menyebut madhabnya gara-gara ada fitnah dari anti-madhab anti-madhab apabilisasi mengatakan dia Syafi'i dipercili pula